ini ada rumah berdinding kanyaman bambu yang keren ya bentuk jublu atau bucu saya pernah lihat sebelumnya ibu di sana ini belum selesai ibu selalu ada di desa itu tumpukan dami ya berani jadi untuk stok pakan sapi setahun kedepan ya karena kalau musim kemarau itu beberapa hari jadi digeret sama traktor ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sedulurku semua kembali lagi di channel hoponrisoplura channel kebanggaan kita semua ya sore ini pukul jam setengah 3 sore mau mengajak teman-teman jalan-jalan virtual kembali berusaha di desa kembali ya melihat suasana desa yang masih asri alami dan pecuna adem tentrem ya tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang akan like komen share dan subscribe tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa ya dan yang baru menonton video ini baru menemukan ini saya ucapkan selamat datang selamat bergabung semoga suka cara video seperti ini ini saya lagi berada di jalan raya Purwodetibura jika kesana terus itu bisa sampai ke desa ke Kecamatan Kunjuran ini sudah Kecamatan Kunjuran ya jika kita kebalik sana itu Kecamatan Ngalen yang jalannya sangat rame ini sore hari karena banyak bis-bis besar pada sudah mau berangkat ke Jakarta mungkin ke kota-kota besar ya nah nanti kita rencana masuk ke yang itu di dimana ada pertigaan kita ke kiri kesana ya seperti apakah suasananya nanti simak videonya sampai selesai kita mulai jalan-jalan ya nah ini kita mulai jalan pelan-pelan ya nah kita ke kiri jika beberapa itu bisa sampai ke Turwodadi untuk jalannya sudah bagus cor-coran puluh semblender ya kiri kanan ini masih pada tandus ini sawahnya nggak tahu kalau di depan sana ya kalau untuk perumahan-perumahannya itu di depan itu juga terlihat gentengnya merah-merah itu ya dulu saya sudah pernah review kesini tapi sudah lama banget ini bisa mana namanya sudah agak lupa guys ya itu ada orang yang di depan itu namanya jauh dia putin itu bibit padi ya untuk ditanam di sawan itu kita memasuki pintu masuk untuk teman-teman yang mungkin kelahiran sini semoga bisa melihat video ini ya dan bisa untuk bernostalgia bisa untuk membukakan kampung halamannya yang mungkin sudah lama merantau di kota sudah lama merantau di luar negeri seperti TKI TKW ya semoga dengan melihat video ini bisa untuk mengurangi rasa rindu kampung halamannya itu karena jalan selalu ada di desa itu temukan dami ya jadi untuk stok pakan sapi setahun kedepan ya karena kalau musim kemarau itu sangat sulit mencari rumput tuh ada rumah berdindingkan anyaman bambu kita jalan ke sana ya nggak ada rumah berdindingkan anyaman bambu yang keren ya bentuk juglu atau bucu banyak anak-anak sekolah pada baru pulang seperti ini pesona desa desa disini ya murah harjo itu longoh desa murah harjo ini guys samatan unduran ya kita kekiri terlihat rumah juga banyak yang kayu jatipul dan juga banyak yang dari tembok juga ya permanen jadi sudah agak sudah agak bagus-bagus rumahnya ini kebanyakan rumah model Kepululang atau Jawa Tuno ini Sinom atau limasan ya sampai sini jalannya sudah torcoran gelendir mulut ini model Kepululung bagus-bagus suasananya masih seperti zaman dulu zaman masih tahun 80-70an ya hanya ratu jalannya ini yang sudah bagus itu kan kiri jalan ada kandang ayam kalau di sini sudah banyak yang tanam padi ya ini baru nyebar bibitnya belum bisa dicabut itu ada kandang ayam lagi kita masih berjalan pelan-pelan ke sana ya jalannya sudah keren sudah bagus pembangunan sudah lumayan merata ya sampai ke pelosok-pelosok bisa terpencil kita ke kanan ya itu terlihat sudah menanam padi semua kalau nggak salah ini kebanyakan menanam padi dengan cara gogo ya jadi dicir seperti itu jadi nggak dicabutin nggak nyebar bibit paginya dulu baru di disbegin itu tidak jadi sudah banyak yang menanam padi seperti ini ini jalannya lumayan jelek kalau ini ya masih lumayan brunggal-brunggal tapi terlihat hanya sedikit deh ini sudah buahnya airnya guys sudah agung sekali ya atau mewer rupanya seperti kopi ini mungkin dataran yang paling rendah ya jadi airnya itu masih banyak sampai sekarang ini bentarlasi di Daud biasanya kalau air nyawet seperti ini itu paginya besok juga subur banget ini jauh seperti itu rumput rumputnya pun nggak nggak ada biasanya seperti ini ya hanya satu dua saja nah itu di depan ada perempatan ya jika kita kelas lurus itu bisa sampai terus bisa kita masih lurus kita masih lurus kusana ini kebanyakan rumah full kayu jati masih lumayan alami, asri banget ini ini model Kukululang atau Jawa Gunung kita masih ke jalan pelan-pelan ini kiri ke jalan ada kantor Kepala Bisa Tawang Rejo ya semoga yang kelahiran sini bisa melihat hidup ini ya dan bisa untuk tonggok kangen kampung halamannya yang dingin masa kecil hidupnya di kampung di sini kejadiannya bisa untuk mengurangi rasa rindu kampung halamannya yang mungkin sekarang sudah menetap di kota di luar negeri ataupun merantau belum sempat pulang seperti itu ya ini rumah terakhir rumah terakhir dari di desa Tawang Rejo kita masih berjalan pelan-pelan menembus kesana nanti kita menembus ke desa Bandung Rejo kalau tidak salah ya untuk teman-teman mungkin yang lebih apal ditau mungkin juga ada yang melihat begini bisa komen di kolom komentar ya terakhir rumah terakhir rumah terakhir saya sudah melihat tangklet Bu sekarang ini sakit sampai ada yang menembus ratan asfal yang menembusnya oh mengirinya oh.. ada yang ada Bu? oh.. mungkin bisa pun di pusing itu Bu ini sekarang merowok sekarang merowok sekarang merowok mungkin oh.. bandung rojo ini Bu tak kira buat yang sakit menembus nonton saya duluan Bu ini tidak ada yang lalu ini berada di sini ini di Jawa ini di Jawa ini berarti ini di Jawa tapi ini berarti kita berada di sini agung-agung yang di sini ini berada di Jawa ini berada di sini ini berada di sini oh.. ini itu berada di banjir oh berada di banjir ini 3 jujur ini atau di banjir ini kan lewatih ini nah ini ini salah paham ini ialah ini ini RADU ALAS itu itu RADU ALAS RADU ALAS gg 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 di belahanan bu saya konduran wau saya pernah berusaha bu tapi disana itu ini selesok bu ini nanturnya oh itu subuh oh itu berusaha oh berusaha berusaha grup-grupan berusaha yang pun mau bu itu itu sedikit bintang kita sama bu e bu e di yang bekerja di salah ya nanam padi jadi seperti itu grup-grupan itu temannya berarti sempat itu nanam padinya itu berbindah-bindah seperti itu ya dan biasanya ada grup lagi di sini sudah tanam semua hihihi Hai 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 baik oke banyak ngebut ngebut air dari sungai ya katanya disana ada sungai kalau dekat sungai itu enak ya jadi persamaan itu tanamannya pasti subur-subur banyak yang subur itu terlihat sangat bodi sekali ya kita berhenti sebentar Pak itu banyak banget yang bapak-bapak ataupun ibu-ibu menanam padi biasanya itu ibu-ibu itu yang bagian itu yang di persawan menanam cublekin itu padinya ya kalau bapak-bapak itu ada yang kebanyakan daud mencabut bibit padinya yang sebelah kanan itu terlihat ya jadi sangat banyak banyak banget airnya sudah melimpah ya di persawan desa Tawang Rejo ini jadi sangat ramai sekali di persawan kalau musim penghujan kalau musim penghujan seperti ini ya sangat rame kebanyakan praktikitas di persawan persawan sehari-harinya itu kalau di desa kalau musim penghujan disibukkan dengan menanam padi seperti itu itu yang disabut itu yang dibuatnya sudah berumpur ya biasanya berumpur beberapa hari seperti itu jadi digeret sama traktor ya itu bibitnya airnya banyak ya itu ibu-ibu pada bekerja banyak sekali itu ada 15 orang atau gimana ya itu ya itu biasanya grup-grupan jadi seperti ibunya tadi ceritanya jadi kalau selesai pindah lagi pindah lagi seperti itu lebih subuh sampai sampai sore kita sudah berbincang sama ibunya tadi jadi nggak berhenti lagi ya yang tadi ya hanya lewat semoga teman-teman bisa menikmati video-nya bisa mengamati selamat menikmati berbubu 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 selamat menikmati